selamat tahan bola tadi, tendang, langsung jabret iya ampuh tega, 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 tega tega, 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 ngagetin bener ini tendangan, bukos iya, tendangan yang saya pikir sangat baik arahnya penjaga wang sedikit terlambat bereaksi karena terhalang oleh pagar pemain-pemain persija di depan iya, maksudnya, dia di heading tadi oleh rekannya, jabret volley yang sangat enak sebetulnya karena kebetulan tidak ada pemain bali yang cukup dekat untuk melakukan blok, sayang arahnya masih terlalu ke tengah sudah mulai, pahamukasnya dituju kontrol sedikit tetapi sempat terjatuh, memikin pasting, jabret kali ini sebuah skema yang cukup ini peluang tendangan kedua yang dilepaskan oleh persija dari luar kutat penalti tadi yang pertama tendangan volley dari Fitra Ridwan dan kali ini dari strike penalti, 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 penalti penalti, penalti, penalti saudara-saudara kita lihat wasit memakai memberikan penalti karena pelangganannya terjadi coba diprotes itu bertanya dengan sopan ada dorongan memang lebih kepada spasso ya? iya dan itu yang membuat wasit menyatakan sebagai ya bagaimana spasso tadi agak terpelanting itu yang membuat wasit memutuskan eksekusi penalti berasal pakai ancang-ancang dia sudah melakukan penanjang berat no mistakes, zero mistakes dan kita lihat menjadi goal kedua untuk Bali United FC di menit ke-24 dan membuat kali ini pemain-pemain persija harus bekerja buat semacam titik balik bagi permainan persija dan bagi Kevin Brant saya pikir goal ini akan menjadi sangat penting untuk memulihkan rasa percaya diri dia sejauh ini dia belum terlalu nyaman bermain untuk Bali United tapi eksekusinya kali ini sangat baik eksek kita lihat siapa yang akan kami pilih Jepret, Ismet waaah wawan Hendrawan bu Gus iya, Ismet punya kemampuan emang tendangan bebas yang baik tapi wawan Hendrawan juga sudah matang dan makan asam garam pengalaman Bali United angkat bola kali ini dengan kaki kiri menuju ke depan Jepret lagi-lagi kita lihat upaya kalau kemain lawan menyundul seperti ini dan langsung berhadapan dengan Giver back-nya tidak ada yang berduel tadi terlambat ikut berduel kali ini tendangan bebas berbahaya Jepret wooo kenceng bener tadi kita lihat eding yang dikasih oleh pemain Persija masih peluang lagi kali ini bergerak jadi pemain terakhir tadi nampaknya bola menuju kepada BP BP, BP, BP jatuhin dia jelas, 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 jelas pelanggaran jelas pelanggaran kita lihat di sini, iya dan bahkan masih ada juga Nick van der Velden di sana ya jadi memang saya teka keputusan kartu kuning ini sudah tepat meskipun sangat merugikan bagi BP sebetulnya ini ada pengisian ke BP dari Ivan Kakos Ritz, sudah ditekannya wasit kita lihat, Jepret iya iya oleh geleser tadi kepada Kevin membela lautan kali ini menuju kepada Stefano Lilipali iya 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 memang tangannya tangannya kakinya juga mengambil jadi wajar kalau sampai terjadi hubungan iya 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 karena dia juga sempat bersama dengan Persija iya bagaimanapun masih ada Jab Jabret nah masih ya penalti 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 dan tangan aktif ya tangan aktif sambil terpleset juga memang iya ancang-ancang dia Jabret Tendangan 4-6 luar biasa gacor mantap kita lihat game on eksekusi yang juga sama bagusnya dengan 2 kali eksekusi dari Bali United dan saya pikir gol ini sangat krusial bagi Persija gol yang bisa membuat mereka untuk ancang-ancang dia nampaknya Jemmy yang tau kan JEMMY JABRET Tendangan 4-6 BOOM CAKA CAKA BUMBUSE luar biasa gacor mantap bener dah yakillah muset Wow kencang Terima kasih.